Pemirsa pada Kamis 29 Juli 2021 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mengadakan kegiatan bakti Kemenkum HAM terhadap masyarakat terdampak COVID-19 dengan tema nasional KUM HAM peduli, KUM HAM berbagi. Dan pemirsa dalam kegiatan sosial yang digagas oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau ini diberikan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat yang merupakan donasi dari seluruh pegawai kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri dan notaris yang ada di Provinsi Kepri. Penyerahan bantuan secara simbolis ini dilaksanakan dengan menggunakan media video conference di mana kegiatan ini diikuti oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Sementara itu untuk penyerahan bantuan berupa sembako di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepri diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepada perwakilan masyarakat yang hadir. Paket sembako ini bagikan berjumlah 1.564 paket di seluruh kantor lapas maupun bapas, imigrasi, dan lintas layanan di wilayah Kanwil Kum HAM Provinsi Kepulauan Riau. Ada pun paket sembako terdiri dari beras, gula, mie instan, dan bahan pokok lainnya. Hadir pada kesempatan ini para pejabat dan staf di lingkungan Kanwil Kum HAM Kepri, kegiatan dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dan diikuti oleh Kanwil Kum HAM se-Indonesia. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kum HAM Kepri berharap dapat membantu dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kegiatan juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari ini. Kegiatan ini dilakukan sebagai rasa empati, jajaran BUM HAM se-Indonesia menunjukkan rasa empati, menyampaikan rasa bela sungkawa di jajaran kita juga ada yang meninggal, ada yang terpapak COVID-19, apalagi masyarakat. Karena itu, Bapak Menteri mengajak seluruh jajaran BUM HAM memberikan sedikit rezeki, karena ini digalang dari dana dari iuran para anggota, seluruh pegawai, tanpa kecuali, kemudian juga bantuan yang stakeholder, seperti dari notaris, kita kumpulkan, kita belikan barang-barang logistik yang bermanfaat. Di Kepri ini jumlahnya 1.564 kepala keluarga, seluruh Kepri. Di Tanjung Pinang sendiri kita bagi dua titik di Kelurahan Senggara dan Kelurahan Air Raja, itu 100 paket. Kemudian kita bagikan juga kepada ASN kita, pegawai yang terpapak COVID-19. Ini sekali lagi rasa simpati kita, kita tunjukkan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Mudah-mudahan sedikit ini ada bermanfaat. Salam sehat, jaga COVID-19. Salam dari Bapak Menteri seperti itu. Ya, saya dibantu dari kantor HAM ini. Saya bersyukur, terima kasih dapat membantu saya. Mudah-mudahan dikasihkan kesehatan, banyak umur, banyak rejeki.